Senjata bagi tim Papua ya, bisa dikatakan menjarahkan dua ke gawang lawan ya. Mereka melakukannya dengan sangat rapi sekali karena memang itu adalah strategi yang sangat baik di kotak penalti. Kali ini mencoba untuk terus merangsek ke pertahanan dari Kalimantan Timur, berhasil di hadang saja oleh Andri Fatsur. Ya, ini menarik kalau kita lihat secara postur para pemain Jawa Barat kurang bisa menyaingi tinggi tubuh pemain belakang Kalimantan Timur. Tapi mereka sering sekali melakukan umpan lampung ya. Dan kita lihat beberapa kali juga dengan mudah menjaga gawang Andri Fatturovi menangkap bola, mengantisipasi. Oh, gol! Gol yang terjadi di penghujung pertandingan di babak pertama. Seperti yang dikatakan oleh Bu Harba tadi, kejadian. Luar biasa gol yang terjadi. Ya, ini yang saya lihat memang sejak awal usaha ataupun strategi dari Rahmat Hidayat ya. Untuk memaksimalkan keunggulan tinggi tubuh dari para pemain Kalimantan Timur. Saya lihat berkali-kali mereka melakukan hal ini. Dan setelah sekian lama, kita lihat bagaimana crossing dari Rizky Arifin tadi. Dilak, disundul dengan baik tadi. Agus Santoso ya? Agus Santoso. Ini memang kita lihat jumpingnya juga cukup baik. Berada di antara, ya ada gangguan sebenarnya. Ya, penempatan bolanya yang pasti ya. Tidak terlalu keras. Tapi kita lihat penempatan bolanya ke sudut kanan. Jadi bisa dijangkau oleh Ade Chandra. Dan juga sebenarnya ada Egi Regiansah tadi. Yang sebenarnya bisa saja mengganggu. Tapi kita lihat di saat yang sama, Agus Santoso sangat luas menurut saya melakukan tandukan yang tentunya sulit. Di antisipasi.